Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel youtube Umu Afis Di video kali ini, Umu Afis mau bikin kue lumpur labu kuning Yang mau tau cara membuatnya, silahkan simak videonya hingga selesai ya Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen dan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update terbaru, terima kasih Langkah pertama, kukus 500 gram labu kuning yang sudah dibersihkan Inilah labu kuningnya, kita kukus hingga lembut Setelah beberapa menit dikukus, kita buka kembali kukusannya Kita tes tusuk menggunakan garpu, kalau sudah lembut berarti sudah boleh kita angkat Kemudian kita biarkan dulu hingga labunya dingin Selanjutnya, siapkan panci Sambil terus kita aduk Kalau sudah mendidih, kita matikan kompor, lalu kita angkat Kita biarkan hingga santannya dingin Untuk daun pandannya sudah boleh kita buang Setelah labunya dingin, kita masukkan labunya ke dalam blender Masukkan juga santan yang sudah dingin Kemudian ini kita blender hingga halus Di wadah lain, masukkan 3 butir telur Tambahkan 170 gram gula pasir atau sesuai selera Dan setengah sendok teh vanila Lalu ini kita aduk-aduk hingga gulanya larut Jadi ini diaduk tidak harus sampai mengembang Cukup hingga gulanya larut Kalau sudah, selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu Ini saya masukkan secara bertahap Kemudian tambahkan labu kuning dan juga santan yang tadi sudah dihaluskan Lalu aduk hingga rata Terakhir, tambahkan 100 gram margarin yang sebelumnya sudah dilelehkan Lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata Kalau sudah, selanjutnya adonannya kita saring supaya hasilnya lebih mulus Nah, adonannya sudah siap untuk kita masak Selanjutnya panaskan cetakan Tapi jangan terlalu panas Kemudian kita tuangkan adonan secukupnya Tuangkan hingga 3 per 4 cetakan Jangan terlalu penuh Kemudian ini kita tutup Lalu kita masak hingga setengah matang Untuk apinya kita gunakan api kecil Supaya tidak mudah gosong Setelah beberapa menit dimasak Kita buka kembali Tutup cetakannya Nah, ini sudah setengah matang Kalau suka, bisa kita tambahkan topping kismis di bagian tengahnya Atau bisa juga kalau mau diganti topping lain sesuai selera Nah, untuk tutup cetakannya Kalau sudah mulai banyak uap Kita lap dengan kain bersih hingga kering Supaya uapnya tidak menetesi kue Lalu ini kita masak lagi hingga matang Nah, kalau permukaannya sudah set Atau sudah tidak lengket lagi Berarti kuenya sudah matang Kita keluarkan kuenya dari cetakan satu persatu Lanjut, kita lakukan seperti sebelumnya Hingga adonannya habis Nah, ini dia kue lumpur labu kuningnya yang sudah kita buat Hasilnya banyak banget Untuk satu resep ini menghasilkan 32 buah kue lumpur labu kuning Dengan cetakan berdiameter 28 cm Dan diameter lubangnya masing-masing 8 cm Dengan tinggi 2 cm Ini kuenya enak banget, lembut Dan bagi saya manisnya pas Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik subscribe bagi yang belum Terima kasih